BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak memprediksi potensi angin kencang terjadi di wilayah perairan Kalimantan Barat. Di utara Katulistiwa umumnya bertiup dari barat laut hingga timur, dan di selatan Katulistiwa umumnya bertiup dari barat laut hingga timur laut, dengan kecepatan angin berkisar antara 4 sampai 20 not Sabtu 9 Februari 2019. Sementara curah hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih terjadi di sebagian besar wilayah perairan Kalbar. Sampai ke depan, potensi angin maksimum hanya mencapai 20 not di wilayah laut Natuna Utara, sedangkan untuk tanggal 10 Februari 2019, diprediksi di laut Natuna Utara angin dapat mencapai 25 not. Sehingga mungkin untuk masyarakat yang akan beraktifitas di laut Natuna Utara pada tanggal 10 Februari, harap mengusupadai potensi angin yang mencapai 25 not, dan akan dapat mengakibatkan ketinggian gelombang yang cukup signifikan. BMKG Stasiun Maritim Pontianak juga memantau tinggi gelombang di wilayah layanan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, rata-rata 0,1 meter hingga 1,25 meter. Beberapa daerah tersebut diantaranya Laut Natuna Utara, Perairan Kepulauan Natuna, Perairan Kepulauan Anambas, Laut Natuna Perairan Singkawang, Perairan Pontianak, Selat Karimata Bagian Utara, dan Perairan Ketapang Laut Jawa. Endrapon TV memberi tekan.